Lewat akun Twitter mereka, fandom BTS di seluruh dunia, semerekan a-promo pada 1 April ini, dengan tagar hashtag HelloWeAreBurton. Diunggah sejak 1 April, kini tagar tersebut pun masuk ke dalam trending topik dunia. Tak hanya tulisan dan komentar, beragam meme lucu dari anggota BTS pun ramaikan lini masa Twitter. Hayo, kalian para army, siapa yang belum ikutan? Hayo Army, ini dia episode pertama seri dokumenter BTS, Burn The Stage, yang rilis 28 Maret lalu. Burn The Stage merupakan film dokumenter terdiri dari 8 episode, yang menceritakan 300 hari perjalanan BTS dalam 2017, BTS Live Trilogy episode 3, The Wings Tour. Episode 1 dan 2-nya ditayangkan melalui Bangtan TV, sedangkan episode selanjutnya hanya bisa diakses oleh pelanggan YouTube Red. Sayangnya, YouTube Red ini masih belum tersedia di Indonesia. Sabar ya, Army Indonesia. Series of Brand New Album. Halo, kita BTS. Pertanyaan, kita ingin mengucapkan... Nah, cuma mau refresh aja nih. Yang aku Army pasti tahu dong, kalau BTS berhasil menangkan Best Boy Band di 2018 iHeart Radio Music Awards. Boy Band beranggotakan 7 orang ini mendapatkan 480 juta suara lho. Ini adalah BTS Army. Sayangnya mereka tak bisa menerima langsung pialanya. Tapi yang pasti mereka mengucapkan terima kasih untuk para penggemarnya. Ah, ini ada, 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 ada. I'm not the top of my head, it's carrying it. Too many days, I can't even come back. My car, my car. High vibe, it's nothing, night, night, night. Somebody stop here, I'm gonna pop off. Tell me, you remember my body. Because I'm not it, not it. Hey, I'm Mr. Simple. Because I'm not it, not it. Super Junior pertama kalinya akan bekerja sama dengan artis dari luar negeri sejak debut. Single bergenre latin pop Losiento yang akan masuk dalam album Repekesujo menyertakan suara Leslie Grace. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika yang terkenal dengan karya latin popnya. Grace yang debut pada 2012 lalu sudah dikenal dengan singlenya Will You Still Love Me Tomorrow? yang sempat bercokol di Billboard Latin Airplay dan Billboard Tropical Songs Chart. Album Suji yang menyertakan 8 lagu dari album sebelumnya, Play, akan diproduseri duo DJ asal Amerika, Play and Skills. Album terbaru Super Junior berjudul Replay akan rilis 12 April mendatang. Setelah vakum 2 tahun 8 bulan, Tongfang Shen Chi atau TVXQ, kembali menyapa penggemarnya. Duo Pop ini merilis album ke-delapannya, New Chapter, The Chance of Love, Rabu 28 Maret lalu. Singlenya yang berjudul The Chance of Love pun telah dirilis. Tak tanggung-tanggung, lagu itu pun bertenggar di puncak iTunes se-Asia Tenggara. Grup beranggotakan Chang Min dan Yunho ini telah mempersiapkan diri untuk promo album tergrasnya. Fans pun geger dibuatnya. Cutan mereka meramaikan Jagat Raya pekan ini. Single Blackpink, Playing With The Fire tembus 200 juta views di Youtube Sabtu 31 Maret kemarin. Ini bukanlah hal baru buat girl band ini. Namun YG Entertainment merilis poster resmi untuk merayakannya. Congrats Blackpink, kita nikmati saja ya video klipnya.